Selamat datang di materi Random Variable Lecture yang pertama, Konsep dari Peubah Ajab Akan ada 9 materi dalam pembahasan Random Variable kali ini Namun dalam video kali ini, kita akan membahas konsep dasar Definisi dan bagaimana penggunaan Random Variable atau Peubah Acak ini Secara definisi, Random Variable itu merupakan seluruh kejadian dari sebuah proses yang acak Kalau kita mendengar kata Variable, mungkin dalam aljabar Yang sering kita dengar adalah misalkan X-2 itu sama dengan 7 Sehingga X sama dengan 9 Ini merupakan bentuk aljabar yang mendefinisikan Variable Namun definisi Variable di sini, antara aljabar dan statistik atau stokastik itu sangat berbeda Kemudian, apa yang disebut sebagai Random Process atau proses acak itu Merupakan sebuah kejadian acak yang tidak dapat dibutuskan Misalkan, apakah besok akan hujan? Jika saya melempar sebuah dadu Angka pertama apa yang akan muncul? Itu merupakan bagian dari sebuah proses acak Kita belum tahu kejadiannya Kemudian, definisi kedua Bahwa Random Variable atau perubahan acak itu adalah deskripsi numerik Jadi, mengkuantifikasi sebuah kejadian Itulah karta kunci dari Random Variable Mengkuantifikasi atau menotasikan sebuah kejadian Biasanya dituliskan dengan huruf kapital X, Y, atau Z Tapi umumnya X Tapi dia pasti huruf kapital Contoh Besok akan hujan Besok tidak hujan Nah, besok akan hujan ini diwakili oleh sebuah notasi variable acak dengan nilai tertentu Nilai ini itu bebas Nilai ini itu bebas Kemudian, misalkan ketika saya melempar koin Yang muncul itu adalah head, gambar, ataukah tail, ekornya Lagi-lagi kita menggantikan notasi koin tadi kepala atau tail itu dengan sebuah variable acak Dan notasinya bisa beragam Contoh Saya melempar sebuah koin tiga kali Maka kemungkinan pertama yang muncul adalah Kalau tidak kepala juga tail, ekornya Kemudian, jika saya melempar koin dua kali Maka bentuknya bisa menjadi empat Maka saya mendapatkan dua kepala Satu kepala, satu tail Atau dua tail, dua ekor Pun dengan ketika saya melempar tiga kali Sehingga saya mempunyai Delapan kemungkinan Delapan kemungkinan Pelemparan koin tadi Nah, seluruh kemungkinan ini Itu merupakan space Seluruh kemungkinan itu dilambangkan dengan S Spacenya Nah, bagaimana random variable-nya? Seluruh Angka Jadi, jumlah kepala yang muncul Nah, kata jumlah kepala yang muncul ini Digantikan oleh sebuah notasi variable acak Sehingga nantinya kita tidak terus-menerus menggunakan jumlah kepala yang muncul Tapi cukup dengan X Nah, kita tahu di sini Jumlah kepala yang muncul itu kalau tidak Nol Seperti TTT begini Atau satu Atau dua Atau tiga Jadi, jumlah kepala yang muncul itu kalau tidak nol Ya satu Ya dua Ya tiga Sehingga membacanya jumlah kepala yang muncul Bisa nol Bisa satu Dua atau tiga Lagi-lagi ini adalah bentuk penotasian Ya Mengkuantifikasi sebuah kejadian Nah, karena dia nilainya tunggal Maka dia disebut sebagai diskret Begitu Nah, nanti di video berikutnya kita akan lebih bahas Lebih banyak Apa itu diskret dan kontinus Nah, kemudian Kita susun kemungkinannya Ya, P ini adalah sebuah probabilitas Maka membacanya Probabilitas Jumlah kepala yang muncul sama dengan nol Itu adalah sepertelapan Dimana ketika Ketiganya itu ekor Begitu Nah Bentuk-bentuk pembacaan tadi itu diwakili oleh sebuah notasi Ya Oleh sebuah notasi Kemungkinan jumlah kepala yang muncul sama dengan satu Nah, tiga per Delapan HTT, THT, dan TTH Pun dengan misalkan Kemungkinan jumlah kepala yang muncul sama dengan tiga Ada sepertelapan Yaitu ketika kepala Semua Nah, jumlah ini harus sama dengan satu Karena probabilitas Maksimal adalah Satu Dan terendah adalah nol Begitu Nah Yang bagian kanan ini disebut sebagai Distribusi probabilitas Karena ini adalah sebaran Sebaran probabilitas Dari sebuah random variable yang Diskret tadi Dan lagi-lagi Random variable itu mengkuantifikasi Sebuah kejadian Kita perlu menuliskan sebuah notasi Dalam matematik Statistik Stokastik itu sangat perlu notasi Sehingga kita hemat Kata-kata Begitu Jadi kita sekarang Belajar bagaimana penulisan notasi Atau kuantifikasi sebuah kejadian Kemudian penulisan Dari random variable itu ada tiga bentuk Bisa berbentuk tabel Seperti tadi ya Kita sudah membahas di contoh satu tadi Atau berbentuk fungsi Bahwa nilainya itu kan kemungkinannya Bisa 0 1 per 8 Atau 3 per 8 Kita tahu kalau 1 per 8 ya 0 dan 3 Kalau 3 per 8 ya 1 dan 2 Atau berbentuk grafik Grafik barcat misalkan Barcat Contoh yang kedua Pelemparan sebuah dadu Jadi Misalkan F ini ya F ini sebuah kejadian Dimana I angka itu yang muncul Nah ini cuma bagaimana Contoh penulisan random variable Random variable Bisa dituliskan dengan angka acak Seperti saya jelaskan tadi di awal Contoh saya punya tiga random variable X, Y, Z Kalau X ya Saya tuliskan standar Jadi Angka yang muncul Random variable itu Sama dengan Angka yang muncul tadi Jadi Angka yang muncul Penotasian random variable Itu masih sesuai dengan Angka yang muncul Kalau Y Itu Penotasian yang negatif Dari apa yang muncul Negatif dari apa yang muncul Sedangkan Z disini Dibuat random Sembarang angka Jadi kalau F1 ini maksudnya Yang muncul angka 1 F2 yang muncul angka 2 Itu nilainya Minus setengah Ini nilainya Nilainya Jadi contoh Misalkan begini Probabilitas Angka genap yang muncul Angka genap yang muncul ini Dapat dikuliskan dengan X Y Atau Z Cuma Nilainya berbeda Kalau dengan X X tadi karena sama dengan I Sehingga sesuai apa yang muncul Begitu dadunya Sehingga bisa 2 Bisa 4 Bisa 6 Sedangkan Y dibuat negatifnya Jadi apa yang muncul Dibuat negatifnya Itu nilainya Lagi-lagi Karena ini Random variable Itu prior to Kalau bahasa buku Sebelum Kejadian Sehingga kita tidak tahu Exactly Berapa angkanya Karena kita belum pernah Melempar dadunya Kemudian kenapa Probabilitas Sebuah angka genap Dalam random variable Z Kurang dari sama dengan 0 Kita tahu Angka genap itu 2 4 dan 6 Disini 2 4 dan 6 Bernilai negatif Sehingga kurang dari Sama dengan 0 semua Untuk Random variable Z Lebih jauh lagi Misalkan Kita mengambil Random variable yang X Untuk contoh yang tadi Pelemparan sebuah dadu Dimana X itu nilainya Integer Jadi sesuai apa yang muncul Membacanya begini Angka yang muncul Kurang dari Sama dengan 3,4 3,4 Ini sembarang angka Itu akan sama dengan Angka yang muncul Kurang dari Sama dengan 3,8 Karena apa? Integer Jadi 3,4 Dan 3,8 Ini Kurang dari Sehingga 1, 2, atau 3 Sehingga kemungkinannya Adalah setengah Begitu Kemungkinan yang muncul Angkanya 0,5 Tidak mungkin ada Karena yang terendah adalah 1 Kemungkinan angka yang muncul Itu kurang dari Sama dengan 8 Ya, spacenya Seluruhnya Begitu Jadi kemungkinan Angka yang muncul tadi Cukup dituliskan oleh Sebuah notasi X Begitu Ya Jadi ini masih dalam Belajar Bagaimana penulisan Random Variable Contoh selanjutnya Sebuah Kapasitan C Itu tidak diketahui Berapa angkanya Cuma hanya diketahui Rentannya Dia berada di rentan 9 Mikrofarad Sampai 11 Mikrofarad Sedangkan C tadi itu Dikuantifikasi Kedalam 4 Level pembagian 1, 2, 3, dan 4 Sehingga penulisannya Sebagai berikut Ya Sehingga Dapat digantikan Ketika X sama dengan 1 Itu adalah Ketika kemungkinannya 9 Mikrofarad Sampai 9,5 Mikrofarad Jadi lagi-lagi Bentuk ini 9 Sampai 9,5 Itu cukup Digantikan dengan X sama dengan 1 Ya Penotasian inilah Random Variable Itu Bekerja Ya Jadi Sekian untuk video kali ini Sebagai konsep dasar Tentang Peubah Acak Sekian Terima kasih